selamat menikmati 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 bersama selamat menikmati selamat menikmati data center selamat menikmati 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 membuat untuk itu dengan alat-alatnya dan tergabung di beberapa jurusan, ini jurusan elektronika industri, ada RPL, ada TKJ, jadi anak-anak yang PKL, kita push untuk mengembangkan IOT pertanian, tadi penyeraman pembacaan volume air kemudian ada soil moisture dan beberapa hal yang berkaitan dengan IOT, tidak hanya pertanian, bisa digunakan untuk pekarangan dan segala macam tapi memang teknologinya yang kami tekankan adalah teknologi dengan skala ukuran besar, dan ini adalah proses sakrin, jadi produk terapannya siap pakai, dan ini bisa teman-teman, bapak ibu belajar kembangkan, kita kembangkan bersama silahkan dikembangkan bersama, alatnya sudah jadi, dan kita didukung juga oleh salah satu SIPOX Indonesia nah, ini adalah tentang presensi sebuah foto yang tadi saya diskusikan bapak ibu bisa pakai untuk di sekolahnya untuk siswanya untuk guru atau malah untuk tidak hanya satu sekolah bersama bapak ibu sebagai penguat mengawasi beberapa sekolah bisa juga atau satu dinas untuk mengawas atau memonitoring siswa yang ada di beberapa sekolah bisa juga bapak ibu bisa lihat di link di bawah ini dan bisa dihubungkan presensi suah foto sederhana sekali setiap siswa atau guru selfie istilahnya kemudian akan terkirim foto hasil selfie-nya beserta lokasi lokasi ini hanya perkiraan tergantung dengan handphone bapak ibu teknologinya kalau handphone-nya sangat bagus dengan teknologi GPS yang bagus tentunya akan menghasilkan lokasi yang lebih akurat dan ini tergantung dengan handphone bapak ibu sistem ini merupakan salah satu sistem yang paling sederhana tapi konsepnya dalam IOT penggunaannya smartphone hanya saja memang untuk saat ini tipe lollipop minimal yang bisa digunakan dan IOS akan menjusul ini bisa digunakan selain presensi suah foto bisa yang lain tapi minimal memonitoring kehadiran minimal di sekarang ini belajar dari rumah anak-anak bisa suah foto atau selfie per hari dan kita akan tahu posisi kondisi anak-anak kita nah apa hubungannya dengan bapak ibu hubungannya dengan bapak ibu adalah inilah cara kita anak-anak SMK membuat kemudian ada yang menggunakan mengimplementasikan mengembangkan boleh tidak teman-teman mengembangkan silahkan teman-teman RPL yang ingin mengembangkan untuk presensi suah foto yang lebih lebih baik silahkan kemudian juga panduannya website-nya juga ingin dirubah silahkan tapi memang persyaratnya anak-anak harus bisa memahami teknologi dasarnya dulu jadi ini sangat sangat besar kemungkinan untuk dikembangkan bagaimana kalau saya bukan jurusan IT tentu saja implementasi jadi penting apalagi misalnya ada bisnis dan management memungkinkan tidak untuk monetizing untuk pengembangan atau implementasi untuk di SMA atau SMK dikoordinir oleh teman-teman SMK itu sangat memungkinkan dan ini sangat terbuka untuk dikembangkan ini presensi suah foto kemudian alurnya itu Bapak Ibu registrasi dulu tentu saja download linknya tadi linknya kesensi suah foto PPTK ITB ada linknya kemudian registrasi ingat mengisi kode registrasi bisa menghubungi admin call center dan login kemudian melakukan absen ada website yang untuk memonitor itu saja ada ini contoh saya ambil dari cabang dinas wilayah 7 yang dipakai untuk memonitor absen di seluruh koordinasi cabang dinas 7 yaitu Bandung dan Simai khususnya SMA dan SMK dari absen C-Selfie kenapa dari absen C-Selfie dari absen C-Selfie itu bisa dikembangkan untuk marketplace pertanian kok bisa tentu saja karena teknologinya hampir mirip kalau itu digunakan untuk C-Selfie ke kita kalau marketplace digunakan untuk memfoto hasil pertanian misalnya contoh ini SMK 1 Kawali dulu pernah walaupun masih tahap dasar sebenarnya bisa dikembangkan lagi marketplace gimana caranya setiap waktu kebetulan ini kasusnya petani lebah setiap waktu petani lebah akan memfotokan mendokumentasikan proses pertaniannya hari ini sedang di foto dengan begitu akan ada muncul rekam jejak rekam jejak hasil atau proses pertanian dengan demikian muncullah proses-proses pertanian yang bisa kita telusuri apa yang sedang dilakukan pertanian ini prosesnya bagaimana muncullah semparan dan langkah selanjutnya mungkin nanti ada pementaan dan ada perkiraan pandannya kapan dia memakai pupuk apa karena sudah jelas itu diperlihatkan dan muncullah pementaan itu tiba-tiba muncullah marketplace pertanian jadi kalau bapak ibu di SMK ada yang SMK pertanian agribisnis segala macam ini juga bisa dikembangkan jadi absensi selfie yang digunakan untuk proses atau marketplace pertanian rasanya belum banyak yang mengembangkan itu biasanya marketplace hanya melihat stoknya tapi kita bisa mengembangkan prosesnya dari awal sampai panen atau yang sekolah SMK bengkel atau TBSM bisa mengembangkan absensi selfie untuk bengkel online kok bisa tentu saja tentu saja bisa siswa atau member bengkel bapak ibu bisa melaporkan atau meminta bantuan ketika motornya rusak di jalan dan posisinya juga akan terlihat nah ini juga pengembangan dari absensi selfie tentunya jadi absensi selfie cukup banyak atau katalog budaya ini yang kita kembangkan dengan Universitas Bandar Lampung atau juga dengan SMK Arrahman yang ada di Canggur bisa dikembangkan untuk pengembangan katalog budaya jadi banyak banyak hal yang bisa dikembangkan untuk dimulainya dari absensi selfie bapak ibu sekalian yang saya hormati selain itu masih banyak alat-alat yang bapak ibu bisa siap guna kemudian dilakukan dilakukan sendiri membuatnya dan siap ajar tentunya dan produk-produk ini adalah produk dari IoT Consortium tentu saja melibatkan anak-anak kita melibatkan guru SMK dan melibatkan banyak semua sistem itu dilancang untuk digunakan pada skala pengguna yang besar ini contoh beberapa contoh alatnya adalah ada kalau ingin coba absensi RFID bapak ibu juga bisa pakai kartu absennya pakai menggunakan kartu kita ajarkan untuk membuat mesinnya harganya tidak mahal-mahal 250-275 bapak ibu sudah bisa membuat sendiri alatnya website-nya kita siapkan gratis ya tiba bapak ibu bapak ibu bisa implementasikan di sekolah sendiri atau diimplementasikan di SD SMP sekitar kita support untuk pembelajarannya cukup banyak yang sudah belajar untuk absensi kartu berbasis kartu siswa berbasis kartu siswa ini RFID ini juga dari kartu atau absensi selfie juga bisa dibuat sistem kantin pembayaran anak-anak atau kita makan di kantin bisa menggunakan keyless medianya tadi absensi selfie ataupun dengan kartu jadi pengembangannya parkir tentu juga bisa absensi selfie yang ada tadi kita gunakan untuk sistem parkir atau kartu yang tadi kita buat mesinnya itu juga digunakan untuk parkir cukup beragam yang kita bisa kembangkan bersama sistem toko tentu saja bisa absensi selfie juga akhirnya bisa untuk toko ini yang menarik Bapak Ibu saya sudah melihat beberapa karya SMK ada yang membuat lampu otomatis ada yang membuat dispenser otomatis ada yang membuat KWH meter otomatis terus ada yang membuat water level otomatis kita juga bisa suhu ruangan otomatis nah itu sudah modal besar buat Bapak Ibu yang di elektronika industri sehingga kita hubungkan ke data center kami mengapa harus ke data center karena kita ingin produk Bapak Ibu menjadi besar dan masif karena tidak mudah mengatur dan mengelola data dengan pengelolaan yang masif makanya kami bangun kapasitas itu Bapak Ibu anak-anaknya memproduksi itu alat-alatnya yang sederhana akan muncul tadi layanan home automation jadi fiturnya akan kita kembangkan bersama monitoring daya listrik juga sudah ada kwa meter juga bisa dipakai Bapak Ibu ini teman-teman elektronika harusnya sudah bisa tadi pertanian presisi kita punya IOT pertanian sudah saya gambarkan jelas bagaimana mengatur air mengatur nutrisi mengatur yang akan dikeluarkan itu kita sudah siapkan dari absensi selfie juga bisa dikembangkan dengan sistem home care apa tuh tentu saja dengan alat-alatnya detak EKG EKG online yang bisa dibuat di dalam kapasitas baju jadi bajunya kita EKG ada EKG-nya yang setiap saat akan mengukur detak jantung kemudian absensi selfie-nya kita modif menjadi layanan jadi home care untuk perawat memanggil perawat ini juga bisa kita kembangkan kalau ini agak advance monitoring CCTV dan video analitik bagaimana face recognition dikembangkan untuk melihat behavior dan dengan waktu yang sangat tepat monitoring tracking tadi hubungannya dengan transportasi publik kita punya juga bagaimana memasang GPS kemudian memonitoring transportasi publik yang menarik pasti bapak ibu di rumah ada dapur mungkin bisa kita pasang smoke detector harganya murah sekali teman-teman elektronika industri bisa membuat kita membuat satu layanan namanya berlight services apa itu bagaimana bersama-sama dengan dinastik kait akan merespon jika terjadi sesuatu misalnya apa jika ada kebutuhan gas di satu rumah akan kita hubungkan dengan pemadam kebakaran atau airway setempat atau pos komando setempat itu yang namanya blue light services atau selain pemadam kebakaran banjir kita buat sensor banjir atau sensor yang lain itu yang menarik kita sebut namanya blue light services platformnya kita siapkan SMK bayi bu bisa kembangkan kita kembangkan set ini gunung api kita sudah buat satu monitoring gunung api nah absensi selfie juga bisa untuk monitoring posyandu apa itu setiap bayi yang datang ke posyandu kita selfie kita ukur berat badannya akan termonitoring muncullah rekam jejak rekam medis bayi atau malah sebelum ibu-ibu melahirkan bisa selfie juga dan menceritakan kondisinya jadi tiba-tiba ada time series rekam medis ibu dan anak di posyandu ini juga bermula dari absensi selfie jadi absensi selfie akan kita kembangkan menjadi aktivitas siswa record assessment jadi ada record of student activity bagaimana penilaian-penilaian yang sifatnya mengenai kedisiplinan sopan santun tanggung jawab bagaimana setelah mereka pulang mereka melakukan sudah membersihkan tempat tidurnya kah mereka akan selfie kemudian itu menjadi satu penilaian penilaian kita juga jadi ini juga dimulai dari absensi selfie bagaimana menilai kedisiplinan sopan santun tanggung jawab penilaian sikap penilaian sikap di sekolah masing-masing yang akan diperlihatkan ke orang tua dan melibatkan ke orang tua ini juga berasal dari dikembangkan dari absensi selfie tadi pemasaran hasil pertanian sudah pending machine juga kita sudah kembangkan itu juga asal-muasalnya dari absensi selfie tentu saja nanti ada payment cashless namanya LP untuk pembayaran SPP pembayaran pembayar kantin dan sebagainya oke terima kasih bapak ibu sekalian ini saatnya yang baik momen yang baik untuk berkolaborasi yuk kita diskusikan apa yang bisa dikolaborasikan bersama dan semoga SMK menjadi lebih hebat dan menjadi lebih bisa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak Agus mungkin kita akan selanjutnya akan menuju ke sesi tanya jawab ya ada pertanyaan tapi baru satu ya eh dua ini sudah ada dua pertanyaan tapi memang sifatnya sangat teknis siapa ya ini pertanyaan dari sebentar Ibu Yeni Pak Ibu Yeni Hermayanti nih nanya bagaimana cara mereset password jika kita lupa password yang digunakan untuk absensi selfie oh ya memang untuk saat ini masih hubungi admin karena memang kita belum buat lupa passwordnya cukup hubungi admin nanti di di reset aja ya baik jadi menghubungi adminnya ya Pak ya ya kemudian ya kemudian ada pertanyaan lagi oh dari SMK Pak Jajaran Jatinangor bagaimana cara untuk mengakses data center PPTIK ITB Pak ya tadi kan sudah dijelaskan bukan mengakses data center ya bagaimana membuat mempunyai produk yang menggunakan data center ITB sama seperti Bapak Ibu pakai Bing pakai AWS tinggal kita diskusikan apa yang ingin dikembangkan tadi ada beberapa produk tinggal dibuat kemudian nanti terhubung kemudian nanti strateginya cuma buat alat buat alatnya kemudian modifikasi kalau memang perlu kita siapkan source code-nya dicoba sendiri dan kolaborasikan tinggal diskusi aja apa yang ingin dikembangkan sudah banyak yang sudah mengakses data center ITB ya baik Pak selanjutnya dari Pak Elkadir kemudian ini pertanyaannya nyambung sebenarnya ya dari Pak Elkadir dengan Pak Coberto menanya bagaimana cara lanjut untuk kerjasama SMK dengan PPTIK ITB kemudian dari Pak Coberto syarat dan ketentuannya apa untuk bisa bekerjasama atau melakukan pendampingan dengan PPTIK ITB ya sebenarnya syaratnya simple MOU juga sambil jalan yang penting tadi Ibu langsung kerja dan sudah menunjukkan hasil kerja barengnya kemudian kita tadi dicoba sendiri di sekolahnya kemudian yang kita harapkan mitra-mitra di kami adalah mengembangkan itu menjadi lebih besar itu saja sebenarnya kalau kita ngobrol kapasitas besarnya seberapa besar teman-teman SMK mempunyai niat untuk mengembangkan karena memang keterbatasannya biasanya teman-teman SMK masih menggunakan teknologi lama yang tidak agak sulit beralih padahal kita membuatnya sesuai yang kedua kadang-kadang ingin belajar lebih banyak tentang tadi misalnya mau ODB jadi gurunya pengen belajar dulu akhirnya tidak tidak terrealisasi padahal kita buat sesimpel mungkin untuk kerjasamanya apa yang bisa dilakukan dimulai dari awal misalnya oh buah atau menggunakan dulu kemudian sambil belajar kita selalu berharap siswa yang ikut terlibat guru memonitoring kalau analogi dasar pakai yang generiknya kita ajarkan misalnya sensi repi ajarkan olah itu saja simpel sebenarnya ya baik itu pertanyaan yang sama juga dari Budini Adistiani dengan Pak Repi Suandi yang mudah-mudahan terjawab ya Pak ya kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Irvan Yudhanur apakah setiap mungkin ini device IoT membutuhkan koneksi ke data center gimana Bu maksudnya pertanyaannya apakah setiap IoT membutuhkan koneksi ke data center IoT device IoT apa gimana ya jadi kalau namanya IoT internet of thing jadi alat yang terhubung dengan internet dan internet itu akan ada tadi ya kalau kita belajari ada tempat menaruh data base-nya ada menaruh web-nya dan datanya tentu ada data center yang cukup biasanya Bapak Ibu hosting itu juga data center sebenarnya yang kita siapkan adalah data center dalam skala yang cukup besar kenapa kita siapkan data center khusus ya namanya IoT internet of things ya baik kemudian dari Bapak Yoko Harmen dari Kepulauan Mentawai Pak apakah absensi selfie ini memiliki dashboard admin untuk setiap sekolah atau seperti apa Pak ya jadi yang saya ceritakan tiap-tiap sekolah akan punya dashboard masing-masing tiap sekolah akan punya dashboard untuk per kelas ya memang untuk begitu jadi ada misalnya satu kabupaten atau kota Mentawai terdiri dari beberapa sekolah tiap sekolah punya dashboard masing-masing dan di satu sekolah ada bisa dibagi per kelasnya masing-masing ya baik kemudian Pak ada dari Bapak Reinaldo Sandita pertanyaannya apakah bisa menggunakan Raspberry Pi untuk mengganti microcontroller seperti Arduino ya banyak sekali microcontroller ada ESP86 ada microcontroller yang lain Raspberry dipergunakan dengan kapasitas yang besar misalnya di home automation dengan kapasitas harus ada memori memori yang cukup ketika mengantisipasi misalnya mati listrik atau wifi mati justruh ada memori yang harus tersimpan dengan baik makanya dibutuhkan Raspberry jadi tidak selalu harus pakai Raspberry tapi ada case khusus bisa kita gunakan ada tadi microcontroller yang lain itu juga banyak microcontroller yang kita pilih kalau si Fox dia punya microcontroller sendiri masing-masing yang penting adalah bagaimana itu tepat guna dan bisa skalanya lebih murah atau ekonomis kalau semua pakai Raspberry cukup mahal tapi misalnya di kawasan pertanian yang cukup luas dan terpencar mau tidak mau kita gunakan Raspberry untuk penyatu kondisitas atau penyatu data memorinya itu juga diperlukan selanjutnya dari Patris Nanto Pak pertanyaannya apakah teknologi IoT ini bisa digunakan untuk mentransfer daya listrik terutama untuk wilayah pegunungan yang tidak ada jalur listrik karena kalau menggunakan solar cell sering terkendala mendung oh gitu ya wah ini beda beda ya beda segmen ya beda ya ada ajan kita berhenti sebentar oh boleh boleh mohon izin ya ya Terima kasih. 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 message. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini data center lokal. Terima kasih. Sari. Blink, kita buat Blinknya Indonesia sebenarnya, hanya saja memang skalanya bukan sekedar pembelajaran, tapi untuk skala scale up untuk pengembangan industri jadi misalnya kita ambil contoh Pak Budi punya produk apa atau mengambil contoh produk yang sudah ada di kami tinggal pakai, nanti dikembangkan sama seperti Blink ya kemudian ada pertanyaan yang sifatnya teknis ke absensi selfie bagaimana cara menambah unit di absensi selfie kemudian yang kedua apakah absensi selfie ini bisa di print out Pak? jadi tinggal hubungi admin call center untuk menambah unit kelas, menambah unit guru atau menambah unit pengawas tinggal ditambahkan saja ke admin yang kedua tadi pertanyaannya bisa di print apa enggak? oh iya ada recap excelnya ada recap excelnya jadi data harian hari ini per kelas sudah ada ya baik, kemudian dari Pak L. Kadir lagi untuk jaringan IOT-nya di daerah Bapak Kadir itu belum ada jaringan SIGFOX-nya Pak apakah jika mencoba membuat apa ini? lo rawan itu legal apakah ada solusi lain? ya bisa saja ya lo rawan ataupun yang lain juga bisa ada LTE ada ada SIGFOX memang masih baru kebetulan masih Jakarta sama Bandung BTS-nya ada di Bandung kalau SIGFOX ada di ITB jadi belum banyak kalau memang di nanti Pak Kadir serius ya kita bisa rekomendasikan membangun BTS SIGFOX di sana tapi memang harus jelas kita bangun apa karena seperti itu ya bisa lo rawan juga bisa yang miliknya beberapa operator juga sudah ada memang kita harus pikirkan bagaimana biayanya ekonomis dan mempunyai value nilai tambah di daerahnya Pak Kadir jadi jika membangun tadi kita bisa bantu coba di daerahnya membangun misalnya SIGFOX atau lo rawan tapi bisa ngobrol skalanya untuk apa gitu gitu ya baik mungkin satu lagi apa ya karena waktunya juga sudah hampir habis dari Pak Ardiansyah konektivitas antara perangkat IoT dengan cloud yang ada itu menggunakan IP-nya static atau dynamic ya tergantung tergantung kebutuhan dan case ya kalau IP static itu nah ini yang beda beda paradigma ya bukan bukan IP statik dan dinamik sebenarnya ya peruntukannya untuk awal misalnya data yang masuk dibuat satu static itu juga tertentu ada yang dinamis juga tertentu tergantung case-nya karena ada beberapa produk yang harus static ya baik sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak tapi banyak juga yang sifatnya itu lebih teknis ke absensi selfie-nya jadi nanti mungkin Bapak boleh ini apa ya di grup telegram share link yang kemarin kan bikin grup khusus untuk absensi selfie ya Pak ya boleh ini yang datangnya telat kemungkinan ya baru masuk grupnya telat jadi nanti mungkin bisa di-share lagi untuk grup telegram yang khusus khusus membahas absensi selfie ya Pak ya baik ya ya mungkin kita cukupkan di sini ya Pak Agus ya karena waktunya sudah habis dan akan ada sesi selanjutnya nanti takutnya kita juga jadi makan jam orang lain begitu ya jadi nanti kalau untuk tadi apa ya pembahasan absensi selfie nanti bisa dibahas khusus di grup telegram itu ya Pak ya dan tadi juga bagi Bapak Ibu yang tertarik atau berminat untuk melakukan pendampingan atau kerjasama dengan PPTI KITB nanti juga bisa langsung menghubungi Pak Agus ya kemudian tadi menjelaskan konsepnya atau prototipe yang sudah disiapkan itu seperti apa begitu mungkin itu saja ya Pak Agus terima kasih banyak atas penjelasan dan pemaparnya sayang sekali waktunya kurang banyak ya sehingga masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab tapi mudah-mudahan nanti bisa sambil berjalan ya Pak ya Bapak Ibu terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu guru sekalian dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan atau mungkin tadi ada beberapa Bapak Ibu yang mengalami kendala teknis ya mudah-mudahan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa dilancarkan dan mudah-mudahan juga apa yang kita bahas hari ini bisa sangat berguna gitu ya untuk khususnya kehidupan kita sehari-hari dan nanti juga bisa kita implementasikan untuk memajukan pendidikan dan memajukan Indonesia ya Pak ya sebagaimana tadi judul materinya begitu baik ya kita kita cukupkan sesi kita pada siang hari ini terima kasih Bapak Ibu sekalian sampai bertemu kembali di pertemuan yang akan datang ya jadi kalau kita total ada 8 pertemuan berarti ke depan kita masih punya 3 pertemuan lagi terima kasih banyak terima kasih Pak Agus terima kasih Ibu Tias Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh